Buah Makota Dewa sering juga disebut buah Simalakama. Kata Simalakama selalu identik dengan dua pilihan berisiko yang sama buruknya. Nah, nama ini melekat pada buah Makota Dewa bukan tanpa alasan. Karena buah Makota Dewa memang dikenal beracun, tapi juga dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Beragam manfaat buah Makota Dewa memang telah banyak beredar di masyarakat. Meski berpredikat sebagai buah Simalakama, buah Makota Dewa tetap dianggap juaranya obat herbal yang membuatnya diculuki si Raja Obat. Kurang lebih ya tahu sedikit ya? Tahu. Tahu. Untuk menghilangkan kanker ya, terus kencing manis, untuk melancarkan darah gitu. Katanya sih bisa nurungkan klosterol, terus bisa nurungkan darah tinggi. Umumnya itu yang saya tahu. Buat obat darah tinggi. Pemanfaatan awal tanaman Makota Dewa justru hanya sebagai tanaman hias. Bunga tanaman ini memang menarik, dengan bentuk trompet kecil berwarna putih dan memiliki bau yang harum dan khas. Keharuman Makota Dewa ternyata bukan sekedar baunya. Hasilnya pun semakin mengharumkan nama Makota Dewa yang dianggap ampuh menghalau berbagai penyakit. Pemirsa, salah satu bagian yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dari buah atau tanaman Makota Dewa adalah daging buahnya. Nah, biasanya ini dijual di toko-toko obat herbal seperti tempat saya berada saat ini. Saya coba tanya dengan pedagangnya, dengan Pak Agus ya Pak? Iya. Pak Agus, ada Makota Dewa ya? Ada ini. Oh, ini dia Pemirsa. Ini Makota Dewa bentuknya seperti ini. Ini yang sudah dikeringkan ya. Coba Pak, kita buka Pak. Saya mau tahu seperti apa teksturnya. Oke, ini toh posturnya. Ini kita ambil. Kita rabah seperti ini. Pemirsa, ini seperti serpihan kayu ya Pak ya? Iya, betul-betul. Kalau untuk buah dari Makota Dewa ini biasanya didapatkan di daerah mana Pak? Ini dari Jawa Tengah, kalau enggak Jawa Timur. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar gitu ada enggak sih? Mungkin di depan rumah itu ada yang suka sebagian yang nanam, tapi udah langka. Kalau daerah Jakarta, wilayah ibu kota itu udah langka. Kebanyakan dari daerah Jawa. Pak, bisa dijelasin enggak Pak Agus? Ini kan buahnya tadinya awalnya bentuknya bulat gitu ya, berwarna merah gitu ya Pak. Ini prosesnya supaya bisa jadi seperti ini tuh diapain Pak? Ini prosesnya terus pertama-tama kan diiris, terus dikeringin. Ini kalau yang bagus itu diopen, biar enggak hitam dia. Ntar warnanya agak keputih-putihan. Kalau udah dalam keadaan kering gini, apakah hasilnya tidak berkurang? Oh enggak, kalau hasilnya justru lebih bagus dia. Karena apa? Kalau bijinya itu agak mengandung racun juga sebenarnya kalau ada bijinya. Saya penasaran coba, saya mau cium deh Pak. Ini baunya kayak apa sih mahkota dewa ini ya? Sulit ya Pak Mirsa untuk menggambarkannya. Ini ada kayak bau lebih keasem ya Pak? Ya betul-betul. Kalau ini agak keasem-aseman. Kalau rasa buahnya sendiri, Bapak udah pernah coba belum? Udah. Itu rasanya seperti kayak apa? Ada rasa kayak kepahit-pahitan sedikit lah. Kayak teh gitu. Nah ini memang kalau dicium, ada perpaduan bau yang menyengat antara asam dan juga pahit ya. Ini saya enggak bisa bayangin kalau nanti diseduh Pak. Rasanya apa sih Pak? Jadi rasanya kayak ketir begitu. Enggak terlalu pahit, enggak terlalu ini juga kayak teh biasa aja. Cuma agak ketir-ketirlah dikit gitu. Nah biasanya kalau untuk satu bungkus seperti ini, ini ukuran berapa Pak? Ini ukuran seberapa. Seperapa kilo ya? Berapa Bapak jual? Itu harganya Rp25.000. Iya. Oke, nah oke Pak Agus terima kasih banyak ya informasinya. Itu tadi Pemirsa sedikit cerita dari pedagang mahkota dewa ya dalam bentuk kering. Ini kalau dilihat dari bungkusnya juga, disini tertulis nih Pemirsa ya. Kita bisa baca disini. Jamu kering daging buah berhasil menyembuhkan berbagai macam penyakit. Katanya ada kanker, jantung, diabetes, paru, stamina, alergi, hipertensi, lever, terapi, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Nah pertanyaannya adalah apakah benar memang mahkota dewa memiliki kandungan yang bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut? Saya ajak Anda untuk menyimak pembahasannya di studio bersama para dokter. Ayo hidup sehat. Hai, Ayo hidup sehat. Kali ini kita akan bahas mengenai ini keripik. Ini keripik apa sih? Kok keripik sih? Bukan, ini mahkota dewa. Ini mahkota dewa ini. Iya, jadi itu dari kecil itu juga. Aku tuh tahunya mahkota dewa itu dari mahkota dewa itu dari mahkota dewa itu. Mahkota dewa itu kalau misalnya buah ini, pertama dari buah ini, bukan keringan gini. Dari buah, tapi diiris-iris sendiri, terus dikeringin, terus diseduh. Dan aku pernah nyoba rasanya pahit. Pahit loh. Tapi kan obat emang katanya kalau makin pahit itu makin punya kasihat. Oh, oke. Nah iya, tapi sebenarnya aku penasaran juga. Karena mahkota dewa itu katanya kalau misalnya mengkonsumsi ini, katanya itu bikin kayak bugar. Terus ada juga pernah bilang kalau gak salah itu menurunkan kolesterol, kalau gak salah itu. Wah, ini menarik nih kalau udah ngomong kolesterolnya. Kita pengen tahu nih apakah manfaat dari mahkota dewa sesungguhnya. Langsung ternyata kita undang dokter Novita, specialis pharmacology klinik. Halo dokter Novita, selamat siang. Halo dokter. Iya dokter. Iya, Mbak Dita. Ngomong-ngomong soal mahkota dewa ya. Katanya sering dipakai sama orang tuanya Dita. Iya, karena katanya papaku tuh, katanya kan karena papaku tuh diabetes ya, terus katanya tuh dengan mengkonsumsi mahkota dewa ini, gula darah itu turun dalam tubuh. Itu fakta atau mitos dokter? Iya, kalau untuk gula darah itu sudah fakta. Ya kenapa? Karena memang sudah ada penelitiannya pada 15 sukarelawan sehat. Ya, yang diberikan uji beban glukosa, diberikan glukosa setara 75 gram. Kemudian diberikan mahkota dewa, memang ada penurunan yang signifikan. Tapi masih diperlukan banyak uji lainnya dok. Itu gimana nih konsumsi? Itu diseduh nih bener yang kayak papa saya lakukan? Ada yang diseduh, ada yang sudah dibuat kapsul. Oh, ada yang dibuat kapsul sekarang? Jadi diserbukin di dalam kapsul gitu? Iya, diserbukin. Biasanya perlu jumlah banyak ya dok, diekstrak, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Oh, jadi ekstrak ya bukan sekedar beginian aja. Tapi itu aman gak sih dokter sebenarnya? Kalau misalnya untuk kayak ekstraknya sendiri? Aman kalau sesuai dosisnya. Jadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya? Iya, betul. Nah, ini ada yang lain yang lebih penting lagi. Biasanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tuh keluhannya nyari otot. Nah, jadi katanya kalau pakai mahkota dewa itu, kalau rutin mengkonsumsi mahkota dewa bisa menghilangkan nyari otot tersebut. Mitos atau fakta? Itu masih mitos. Oh. Ya, walaupun kita tahu bahwa dalam mahkota dewa ada kandungan valerin, valerin ini berfungsi mirip atau serupa dengan analgesik atau anti nyeri natrium diclovena. Jadi memang bisa menurunkan nyeri sampai dengan 30%. Tapi ujinya masih pada hewan. Oh, masih pada hewan ya? Ya, masih pada hewan. Jadi kita masih bilang itu mitos. Oke, nah dokter ini ada fakta mitos selanjutnya. Katanya konsumsi dengan mahkota dewa ini tuh baik untuk jantung. Nah, dokter ini gimana dokter? Itu fakta atau mitos? Itu juga masih mitos. Itu masih mitos. Kenapa? Memang mahkota dewa memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Jadi nantinya bisa untuk mencegah jantung koroner. Namun, sekali lagi belum ada penelitian spesifik pada jantung. Dan banyak sekali sebenarnya penyakit jantung koroner ya. Jadi artinya satu persatu kita harus lihat dulu nih. Kalau strol tinggi, nanti gula darah juga. Tapi orang yang merokok. Nah, jadi akhirnya terlalu banyak. Dan ini nggak bisa dibilang bahwa nanti orang yang punya diabetes polostrol, hipertensi juga, lantas minum ini aja bisa langsung mencegah jantung koroner. Iya, betul sekali. Tapi dokter ini aku penasaran banget nih. Katanya kalau kita dengan mengkonsum si mahkota dewa, itu dapat membuat kita awet muda. Itu fakta atau mitos sih dokter? Itu juga masih mitos. Oh, masih mitos. Tapi kenapa bisa fakta? Maksudnya ada yang mengatakan itu bisa awet muda. Begini ya? Iya. Walaupun pahit nih ya, tetap aku minum nggak apa-apa. Karena kandungan antioksidannya sangat tinggi. Dia ada flavonoid, ada terpenoid, kemudian dia juga ada fitosterol. Banyak sekali, kompleks sekali, banyak zat aktifnya. Yang memang berpotensi untuk awet muda. Namun ini harus dibuktikan, masih banyak PR-nya. Oh, jadi belum ya? Belum. Mungkin nanti ke depannya bisa dibuktikan, Mbak Rita. Mbak Rita ditunggu ya nanti. Ditunggu, iya. Paling baru mengenai mahkota dewa nih. Tapi ini ada olahan-olahan lain, mahkota dewa ini yang unik-unik nih. Kita mau lihat nggak? Kayak apa? Coba kita lihat tangan berikut ini ya. Tanaman mahkota dewa dalam lama dikenal di negeri Cina dengan nama Xiantao. Penduduk Cina telah lama menggunakannya sebagai tanaman obat. Biasanya diracik dalam bentuk ramuan. Konon, manfaatnya cukup beragam. Antara lain sebagai anti-radang, anti-oksidan, penurun panas, penghilang rasa sakit, penurun kolesterol, dan masih banyak lagi lainnya. Di Indonesia sendiri, mahkota dewa dikenal berasal dari tanah Papua. Dahulu tanaman ini ditakuti sebab dianggap beracun. Seiring dengan waktu, masyarakat memanfaatkannya sebagai tanaman hias, berkat bunganya yang cantik dan harum, serta sebagai tanaman obat. Untuk mendapatkan hasil ini, penting untuk mengetahui cara mengolah mahkota dewa. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Pertama, siapkan bahan-bahan berupa segenggam buah mahkota dewa kering. Rempah-rempah seperti cabai jawa dan kayu manis secukupnya. Satu batang serai, lima lembar daun jeruk, satu lembar daun pandan, dan dua gelas air. Selanjutnya, rebus semua bahan dan aduk sesekali hingga mendidih. Jika sudah mendidih, diamkan selama kurang lebih lima menit hingga semua bahan meresap. Terakhir, saring air rebusan ke dalam gelas. Ramuan mahkota dewa pun siap disajikan. Konon, campuran bahan-bahan ini bisa menjadi obat untuk Anda yang menderita pegalinu. Jadi, selamat mencoba! Terima kasih. Nah, tadi gitu enggak caranya ibumu waktu itu mengolah mahkota dewa? Iya sih, kayak diseduh, terus abis itu akhirnya diminum, tapi diseduh aja cukup, tapi enggak boleh seduh lama-lama ya. Nah, pernah lihat pohonnya enggak? Kayak gini nih? Kalau pohonnya belum sih, kalau buahnya udah, tapi kalau pohonnya belum. Ini buahnya belum ada ya, dokter ya? Kayaknya ini masih kecil. Buahnya ini belum ada, jadi belum ada. Ini pohon mini kali ya. Jadi, kenapa kita ngomong buah? Karena buahnya itu katanya kalau direbus bisa untuk detoks. Fakta atau mitos? Itu masih mitos. Oh, masih mitos. Jadi, masih banyak klaim-klaim yang harus kita buktikan dengan uji klinis. Jadi, yang seperti tadi dibilang, banyak sekali kandungan antioksidannya. Memang antioksidan dapat menangkal radikal bebas atau racun di badan kita. Namun, penelitian spesifiknya belum ada pada manusia. Jadi, masih membuktikan banyak uji klinis untuk... Padahal itu sudah lama sekali loh. Saya itu dari mama-papa saya itu mengonsumsi itu dari saya kecil bahkan. Saya sudah segede ini, berarti sudah lama banget. Nah, tapi bijinya itu mengandung racun benar nggak sih, dokter? Betul. Oke, berarti emang enggak boleh ya? Enggak boleh kalau bijinya. Betul. Nanti bisa mengakibatkan seperti kejang, kemudian mabuk. Kemudian dia juga bisa... Mabuk biji makutadewa ya? Ya, bisa. Jadi, emang tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam bentuk segar. Disarankannya sudah diolah. Sudah diolah ya. Dan nggak disarankan bikin jadi minuman tadi ya. Oke, ini ada yang juga yang penting. Ini kenapa dari dulu memang kata Bita kan dari kecil udah dibikin ya? Karena banyak orang juga yang percaya bahwa ini bisa mencegah kanker, Mahkota Dewa ini. Mitos atau fakta? Ini masih mitos. Ya, memang penelitian yang sudah ada masih dalam tingkat sel. Jadi, kalau Mahkota Dewa ini ditambahkan atau digunakan bersamaan dengan obat kanker cisplatin, ini memang bisa menurunkan toksisitas dari si cisplatin ini dan meningkatkan efektivitasnya. Tapi, belum bisa digunakan pada manusia nih dok. Jadi, masih banyak PR-nya. Jadi, untuk kanker masih bisa digunakan bersamaan, tapi tidak tunggal. Nah, kalau misalnya untuk tips dan ininya untuk pemirsa hidup sehat, gimana agar bermanfaat nih Mahkota Dewa ini dokter? Ya, bagi pemirsa yang memang ingin menggunakan Mahkota Dewa, disarankan untuk yang pertama menggunakan sediaan yang sudah jadi. Misalnya dalam bentuk kapsul atau mungkin teh. Mengapa? Satu, untuk supaya dosisnya tepat. Yang kedua, juga dia pembuatannya juga sudah pasti tepat. Jadi, tidak menyertakan bijinya. Dan yang kedua, jika memang ingin menggunakan Mahkota Dewa, padahal sudah menggunakan obat dari dokter sebelumnya, tolong dikonsultasikan dulu dengan dokter yang memberikan obat tersebut. Supaya tidak terjadi efek sampling dan interaksi obat yang merugikan. Baik, dok. Terima kasih ya. Memang ini karena bahannya memang walaupun ini alami, tapi tentu saja ini perlu tahu dosisnya berapa, gimana supaya tahu efeknya bagi tubuh. Nah, ini ngomong-ngomong ada penyakit yang sekarang sedang heboh juga, karena lagi diomongin, obat-obat hipertensi katanya. Nah, akhirnya banyak orang berpikir, apakah benar salah satunya Mahkota Dewa ini mungkin bisa membantu menyembuhkan hipertensi. Nah, coba kita lihat dalam tanyaan berikutnya, jangan kemana-mana. Kita akan lihat setelah ini ya, dengan tentunya narasumber yang kompeten. Dalam Ayo Hidup Sehat.